Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Sundari Suniyas. Ya, well, di video kali ini aku nggak bakalan ngebahas tentang Inggris, tapi disini aku pengen review makanan. Nah, ini pertama kali aku nggak review makanan, so please dimaklumi ya kalau misalnya cara nge-nyampainya itu masih agak kurang bagus. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe and klik tombol lonceng supaya kalian always support this channel dan aku tanpa semangat untuk upload videonya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku disini supaya aku dan kalian bisa lebih dekat. Oke, are you ready? Let's get started! Well, sebelumnya aku mau ngajak kalian untuk ngeliat proses pembuatan kue ini. Oke guys, sekarang sudah sampai di tombolnya dan kalian mau tau profilnya kayak gimana? Check it out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tiyis saja bahannya, Kak. Sekarang kita menuju ke wadu. Tadah! Putu cangkir. Nah, putu cangkir ini ada dua rasa. Yang satu, yaitu resakatan hitam. Terus yang satunya itu rasa gula aren atau gula merah. Oke, maaf ya, guys. Ini tuh packagingnya agak berantakan karena tadi habis dari dos. Terus dia itu lengket-lengket gitu. Jadi, gini deh. Oh ya, aku mau nyobain yang beras ketan hitam dulu. Enak. Di dalamnya itu ada kelapa, guys. Di balang aku itu ada orang yang lagi, tau ya, dia lagi pasang jaring untuk cari ikan. Enak banget, guys. Jadi, ini tuh emang pure beras ketan hitam. Terus di dalamnya itu ada salah penggula. Enak banget. Oke, yang beras ketan hitam sudah habis. Sekarang aku mau nyobain yang pakai gula aren. Kalau yang pakai gula aren ini, dia itu sebenarnya dari beras ketan putih ya. Tapi ditambahin sama gula merah. Jadi, dia itu warna kecoklatan kayak gini. Sekarang aku mau nyobain ya. Ada bunga. Sama, istilahnya juga kelapa. Nah, kalau di sini ya, di Makassar, nyebutnya putuh cangkir. Kalau di kampung kalian, namanya apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Enak. Ini pertama kalinya aku ngebuat video ini ya. So, aku minta maaf ya kalau agak murah diri gitu. Udah. 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 Kalau disuruh memilih sih rasanya hampir sama. Cuman, kalau disuruh memilih, aku suka duanya sih. Sebenarnya, umumnya itu yang ada tuh warna coklat sama warna putih. Cuman, tadi aku dapatnya warna ketan beras hitam. Jadi, aku penasaran dong sama rasanya. Jadi, makanya aku nge-review dua makanan ini. Dan kalau kalian pengen beli putuh cangkir kayak gini ya, kalian bisa beli di Jalan Adiaksa yang tinggal di Kota Makassar. Di sana dia jual yang bersekatan hitam dan yang pakai bolaren. Tapi kalau yang warna putihnya tuh gak ada. Jadi, cuma ada dua warna di sana. Jadi, aku rekomendasi kalian bisa beli di sana. Apalagi buat kalian yang pecinta putuh. Terima kasih putuh cangkir. Oke guys, aku rasa segitu dulu videonya. Dan, apa ya? Semoga kalian menikmati suasana yang ada di belakang saya. Ini pertama kalinya aku ngebuat video di sekitaran Wadu. So, please, like, comment, and subscribe di video ini. dan kalian bisa share ke teman-teman kalian atau di semua media sosial yang kalian punya. So, thanks for watching and I would say catch you later. sayosah.